Terima kasih Membentuk detik-detik proklamasi peringatan Harilan Tahun Republik Indonesia ke-79 Pada Sabtu 17 Agustus 2024 Penghormatan ini dilakukan pada pukul 10.17 Hingga 10.20 waktu Indonesia Barat Pengendara yang melintas di lokasi tersebut Berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan Semua berhenti mengangkat tangan dan memberi hormat Pantauan di lokasi sejumlah pihak kepolisian dan pihak terkait Berjaga di setiap sudut simpan Sementara bendera merah putih yang diletakkan di atas mobil Tepat di tengah persimpangan Sehingga semua pengundara dan masyarakat di sekitar Fokus pada satu titik untuk memberikan penghormatan PS Turjawali saat lantas Pulau Resta Jambi Itu Rizman Sirait mengatakan Tujuan kegiatan penghormatan Saat detik-detik proklamasi Guna untuk mengenang para arwah pahlawan Kusuma bangsa yang telah gugur Merebut keberdekaan Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang berdeka Berdaulat, adil, dan makmul Saat ini kita melaksanakan kegiatan Memperinati detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024 Tepatnya pukul 10.17 sampai 10.20 Waktu Indonesia Maret Jadi bertujuan untuk mengenang Para arwah pahlawan Kusuma bangsa yang telah gugur Merebut keberdekaan Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia Yang merdeka dan berdaulat Adil, dan makmul Menurut Rizman Sirait Di Kota Jambi hanya ada beberapa titik Simpang trafik lain yang dihentikan Sementara Simpang-Simpang besar saja Sementara Simpang besar dalam protokol Dan salah satunya disimpang 5 puncak jelutu Dengan momen ini Diharapkan ke depan agar bangsa Indonesia Semakin besar, semakin jaya Semakin maju, dan semakin berada Rudiansah, Jambi TV